Hubungan mereka dengan dunia ini adalah sebagai warga kerajaan surga yang masih tinggal di dunia ini, kita adalah sebagai garam dunia yang memberi rasa, yang mengawetkan pada dunia yang menuju kepada kebinasaan. Dengan keberadaan orang Kristen di dunia ini mencegah pembusukan banyak hal, banyak sektor, dan banyak dimensi. Dan fungsi kita juga adalah sebagai terang dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 5 dan 7, pasal 5 sampai 7, kita mencatat bahwa itu adalah kotba yang paling terkenal yang pernah diberitakan. Kotba ini biasanya disebut sebagai kotba di bukit. Kotba ini juga telah menyentuh banyak hati dan pada gilirannya memacu serta memicu lebih banyak kotba, kotba yang lain. Di dalam Matius 5 ayat 1 dan 2 yang kita baca adalah latar belakang kotba di bukit. Melihat orang banyak yang mengikutinya, Tuhan Yesus akhirnya mengambil setting, duduk di atas bukit dan mulai berkotba. Karena itu dia mempersiapkan diri naik ke atas bukit dan banyak orang percaya bahwa tempat ini adalah mengacu kepada amfiteater alami di antara lereng bukit yang muncul ke atas Kapernaum. Jadi ini adalah semacam tempat yang mempunyai gemah yang baik sehingga tidak perlu memakai mikrofon pun. Suara itu dapat terpantul dengan baik karena memang Tuhan Yesus memilih tempat yang pas untuk memberikan kotba di bukit ini sebagai ajaran yang begitu indah dan mendalam. Kotba di bukit mungkin adalah kesempatan yang sama ataupun momen yang sama yang Lukas catat di dalam Lukas 6 ayat 17 hingga 49 yang berjudulkan Ucapan Bahagia dan Peringatan. Ketika murid-muridnya datang kepadanya, dia duduk dan mulai berbicara. Ini adalah sikap yang umum berbicara dengan posisi duduk daripada posisi berdiri seperti yang kita lakukan pada zaman ini. Kebanyakan kalau orang berkotba di mimbar itu posisinya dalam keadaan berdiri. Sedangkan di zaman Tuhan Yesus adalah sangat lazim apabila berkotba atau mengajar itu mengambil posisi duduk. Bisa kita perhatikan Matius 13 ayat 1 sampai 2 Yohanes 8 ayat 2. Apa yang Yesus bicarakan dalam kotba ini? Apa tema utama kotba ini? Apa isi ataupun konten dari kotba ini? Di dalam perenungan ini, kita akan memperkenalkan kotba di bukit dengan mencari jawaban dari dua pertanyaan ini. Untuk memulai, mari kita tentukan yang pertama, tema kotba. Kita mulai dari catat latar belakang kotba. Di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 3, kita membaca tentang kotba Yohanes Pembaptis yang diutus untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Tema kotbanya adalah berkaitan dengan kerajaan surga. Di dalam Matius 4 adalah permulaan pelayanan Yesus. Setelah pencobaannya, setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam, Yesus menyampaikan pesan yang mirip dengan Yohanes Pembaptis. Kotbanya di Galilea bertajuk Injil Kerajaan Surga. Nyatalah, tema Yesus, tema kotba Yesus adalah Kerajaan Surga. Yang kedua, kita mencatat tentang frase yang digunakan selama kotba. Karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga. Karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga Matius 5 ayat 10. Akan menduduki tempat yang paling rendah dalam Kerajaan Surga Matius 5 ayat 19. Akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam Kerajaan Surga Matius 5 ayat 19. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, Matius 5 ayat 20 Datanglah kerajaanmu, Matius 6 ayat 10 Tetapi carilah dahulu kerajaan alam, Matius 6 ayat 33 Akan memasuki kerajaan surga, Matius 7 ayat 21 Bukankah Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga Jikalau kita melihat secara berturut-turut ada 8 kali semuanya ini Subtemanya adalah berkaitan dengan kerajaan surga Baik latar belakang dan penggunaan frase tertentu yang berulang-ulang Dapat kita simpulkan bahwa tema dari khutbah Yesus di Bukit adalah Injil Kerajaan Surga Dengan mengingat hal ini, mari kita perhatikan secara singkat Isi dari khutbah dari garis besar sebagai berikut Yang kedua, isi khutbah Warga kerajaan surga Karakter dan berkat mereka Kita perhatikan, orang-orang yang melakukan Injil Kerajaan Surga ini Kualitas yang akan ditemukan pada mereka yang menjadi kerajaan surga Adalah berkat yang dapat dinikmati pada hari ini dan di masa depan Hubungan mereka dengan dunia ini adalah Sebagai warga kerajaan surga yang masih tinggal di dunia ini Kita adalah sebagai garam dunia yang memberi rasa Yang mengawetkan pada dunia yang menuju kepada kebinasaan Dengan keberadaan orang Kristen di dunia ini Mencegah pembusukan banyak hal, banyak sektor, dan banyak dimensi Dan fungsi kita juga adalah sebagai terang dunia Pada bagian B, kita mau melihat tentang kebenaran dari kerajaan surga Berbeda dengan interpretasi dan aplikasi hukum Taurat secara tradisional Bisa kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 17 hingga ayat 48 Yesus tidak datang untuk menghancurkan atau menunjukkan rasa tidak hormat pada hukum Taurat Hukum Taurat tidak akan berlalu sampai itu digenapi Mereka yang melanggar hukum Taurat dan mengajarkan yang bertentangan dengannya Akan menempati tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga Yesus memang menuntut kebenaran mereka yang ada di dalam kerajaan surga Untuk melakukan hukum melebihi kebenaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi Dia mengilustrasikannya dengan serangkaian kontras mengenai Sub-sub tema yang akan dibahas berikutnya tentang Pembunuhan dan kemarahan, perzinahan, perceraian, sumpah, membalas dendam, perlakuan musuh Dalam setiap kasus, ajaran Tuhan Yesus konsisten dengan hukum Taurat Bukan sekedar interpretasi ataupun tafsiran dan aplikasi hukum secara tradisional Sehubungan dengan relasi antara manusia dengan Tuhan Itu diringkaskan di dalam pembahasan tentang perbuatan amal, doa, buasa, materialisme, dan hal kekhawatiran Sehubungan dengan relasi manusia dengan manusia Itu diajarkan di Damatius 7 ayat 1-12 Adalah tentang menilai orang lain atau menghakimi Di dalam meminta, mencari, dan mengetuk Lalu ada aturan keemasan ataupun golden rule Lalu tantangan perjalanan masuk kerajaan surga Awal jalan itu diberitakan bahwa jalan menuju surga Ataupun jalan kebenaran itu adalah jalan yang sempit Karena ada begitu banyak orang memilih jalan yang lebar Yakni menuju ke neraka Nah ini adalah jalan yang sangat sempit dan sulit sekali untuk menempuh kerajaan surga Tidak banyak yang akan menemukannya kecuali mengiring Tuhan Yesus setia dan sungguh-sungguh Lalu progresnya ataupun kemajuan di sepanjang jalan menuju kerajaan surga Itu kita perlu waspada dan hati-hati Karena ada begitu banyak nabi palsu Yang bekerja dengan pola serigala berbulu domba Nah disini banyak penyamaran Banyak sekali yang mengklaim dirinya Ataupun mengatakan dirinya adalah nabi sejati Tetapi sesungguhnya mereka adalah nabi palsu Mereka menjadi hama Tuhan ataupun menjual nama Tuhan Dengan mengaku sebagai seorang hamba Tuhan Kita akan mengenal mereka dari buah mereka Sehingga mereka tidak bisa terus menerus menipu lagi Sedangkan akhir dari perjalanan itu adalah Kita dapat melihat bahwa di masa eskatologi Setiap orang yang menjadi pembicara ataupun mengaku Dan sering menyebut kata Tuhan, Tuhan Itu akan dikontraskan dengan apakah dia adalah pelaku firman Tuhan Demikian juga dengan banyak pendengar setia Yang mendengarkan firman Tuhan Akan dikontraskan Apakah dia memang benar adalah pelaku-pelaku firman Karena yang Tuhan kehendaki adalah Bukan setiap orang yang memanggil Tuhan Tuhan itu akan masuk di dalam kerajaan surga Tetapi itu adalah orang yang melakukan firmannya Sebagai kesimpulan Mengingat isi khotbahnya Kita dapat menghargai Mengapa khotbah ini disebut Makna karta kerajaannya Ataupun piagam besar kerajaan surga Ataupun adalah manifesto raja Pernyataan sikap kerajaan surga Ada di dalam khotbah di bukit Yang pada episode berikutnya akan kita bahas Perenungan kita selanjutnya akan dimulai Dengan melihat contoh secara lebih rinci Dengan bagian pertama dari dua pelajaran Ataupun dua perenungan Tentang ucapan bahagia Ataupun khotbah di bukit Dimana kita memeriksa karakter Dan berkat mereka Yang adalah warga kerajaan surga Sudahkah kita menanggapi desakan Untuk memasuki kerajaan surga Ingatlah perkataan Tuhan kita Kepada Nikodemus Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan surga Kata Nikodemus kepadanya Bagaimana kemungkinan seseorang dilahirkan Kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya Dan dilahirkan lagi Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan Dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Menurut Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 Sudahkah saudara dan saya dilahirkan kembali Dari air dan roh Semoga sehingga dengan demikian Di dalam kehidupan kita Kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Yang akhirnya Tuhan katakan Berbahagialah kita sebagai warga kerajaan surga Yang sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yang setia Tetap semangat dan tetap setia menjadi pelaku firmannya Shalom Terima kasih telah menonton!